Yup guys dan saat ini saya sudah sampai di Stasiun Tanah Abang ya tepatnya di Peron 6 ini sudah ada kereta api atau KRL yang akan menuju Rangkas Bitung nah saat ini juga akan menginformasikan syarat dan ketentuan naik KRL ya so buat kalian simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum halo semuanya selamat datang kembali di channel aku Adiva dan Bunda di video kali ini berbeda dengan biasanya ya bukan review produk ataupun tips kesehatan seputar asam lambung, GERD dan anxiety jadi saat ini aku akan melakukan perjalanan ya ke Rangkas Bitung dengan menggunakan KRL ya atau kereta komputer lain saat ini Bunda sudah ada di Stasiun Tanah Abang nah sebelum masuk ke Stasiun Tanah Abang kita harus melakukan scan QR dulu ya atau scan barcode harus punya aplikasi peduli lindungi nah ini dia guys jadi kita akan scan disini aku disini gak sendirian ya ada Adiva dan juga ada suami aku jadi sekarang kita sudah scan QR langsung masuk ya tetapi biasanya sih aku menggunakan link aja tetapi karena aku lagi gak ada saldo jadi aku menggunakan e-money aja atau kartu multi-trip nah untuk suasananya sendiri saat ini tidak terlalu ramai ya dan juga disini aku akan menginformasikan untuk syarat dan ketentuan jika kalian ingin naik KRL atau kereta komputer lain harus sudah vaksinnya karena nanti harus menggunakan scan barcode atau scan QR ya nah disini aku akan mengisi e-money dulu ya karena saldo aku lagi kosong jadi disini bisa menggunakan e-money isinya mulai dari 10.000 rupiah setelah diisi ini ayah Adiva lagi ngecek apakah sudah masuk saldonya nah jadi seperti ini ya suasana stasiun Tanah Abang saat ini juga banyak yang mengisi multi-trip atau e-money nah jadi untuk syarat dan ketentuan menggunakan KRL untuk anak-anak itu sudah boleh ya atau tidak ada pembatasan tetapi minimal 5 tahun ya atau 5 tahun ke atas itu sudah diperbolehkan dengan catatan orang tuanya atau pendampingnya sudah vaksin ya karena pada saat masuk itu akan melakukan scan QR ya atau scan aplikasi peduli lindungi seperti yang aku lakukan tadi nah disini bunda sudah masuk di dalam ya disini terlihat banyak penumpang yang berdatangan dan tentunya disini juga ada penjual ya ada penjual minuman gitu ada alfamart juga disini bunda akan terus lanjut karena keretanya sudah ada pengumuman ya sudah tersedia di peron 6 nah buat kalian yang baru datang atau yang mau berangkat disediakan juga untuk tempat cuci tangan ya menurut aku sih untuk stasiun Tanah Abang kali ini tidak terlalu ramai ya apa karena hari weekend karena bunda ini untuk perjalanannya di hari minggu ya guys ya oke kita langsung saja bunda akan terus naik ini akan menggunakan eskalator untuk yang kosong ini yang akan naik sedangkan yang lagi rame ini yang baru datang ya atau penumpang yang baru tiba di stasiun Tanah Abang oke saat ini aku sudah ada di atas dan ini akan menuju ke peron 6 ya karena untuk kereta api atau KRL yang akan menuju stasiun rangkas bitung ada di peron 6 nah jadi untuk suasananya seperti ini ya mungkin karena hari weekend jadi tidak terlalu ramai dan juga masih pagi ini tepatnya pukul 9 pagi ya teman-teman sebenarnya sih rame juga kalau misalnya agak siang ya tetapi karena ini masih pagi jadi masih seperti ini saja suasananya karena keretanya sudah ada jadi bunda terburu-buru nih guys ya oke ikutin terus ya kita lihat suasana di dalam kereta api apakah ramai atau sepi karena biasanya kalau keretanya sudah menunggu lama itu sudah penuh dengan penumpang yang datang duluan sedangkan bunda ini sudah masih di skalator ya akan menuju kereta api atau KRLnya nah dan seperti ini suasananya ya bunda sudah ada di peron 6 ini tersedia KRLnya ya dan juga banyak security untuk penumpangnya sih masih terlalu sedikit ya atau tidak banyak seperti biasanya nah sedangkan untuk tujuan lainnya ini masih kosong dan beberapa penumpang yang masih menunggu juga akan melakukan perjalanan seperti ke Bogor, Tanggerang, Bekasi dan lain-lain sebagainya jadi seperti ini ya untuk suasananya teman-teman yep dan Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Rangkas Bitung wow jadi tadi sepanjang perjalanan bunda gak ngambil video atau gambar karena padat banget keretanya alhamdulillah sih masih dapat duduk ini ada ayah Adeva, halo nah kemudian juga ada Adeva ya jadi Adeva sudah bisa naik KRL meskipun dia belum vaksin karena bunda dan ayah sudah vaksin ya dan pemberitahan juga buat kalian nih kalau misalnya mau beli atau mau transit di stasiun Rangkas Bitung yang akan melanjutkan perjalanan di Patas Merak itu harus membawa KTP ataupun Kartu Keluarga karena pada saat pembelian tiket itu nanti akan ditanyakan identitasnya dan kita sudah beli tiket ya atau kartis untuk 3 orang ini kita mau naik kereta api lokal Patas Merak oke dan kita sudah masuk seperti ini suasananya ya jadi tempat duduknya itu masih berhadap-hadap dan gitu loh teman-teman jadi berbeda dengan kereta komuter lain dan ini kita masih mencari tempat duduk karena untuk tempat duduknya itu sudah diberikan nomor-nomor gitu ya ini aku nomornya 19B, 19C dan juga 21A jadi kita terus jalan ini aku ada di gerbong 1 guys nah dan terus kita cari ternyata ada di sini ya guys ya kita duduk langsung di sini dan keretanya sudah mulai jalan ini kita menuju Catang ya jadi hanya 2 stasiun saja guys ya dari stasiun Rangkas Bitung menuju stasiun Catang dan untuk ongkosnya itu hanya Rp. 3.000 atau Rp. 3.000 perak ya oh iya untuk KRL dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang ataupun sebaliknya itu untuk biayanya hanya Rp. 8.000 murah banget kan ya oke teman-teman ikutin terus ya sebentar lagi akan sampai di stasiun Catang kita akan turun di sana teman-teman yup dan akhirnya kita sudah sampai di tujuan akhir stasiun Catang lumayan juga ya keretanya dan ini ada pembangunan sepertinya karena KRL komuter lain sebentar lagi akan sampai di stasiun Catang bahkan sampai di stasiun Serang Banten lumayan ya kalau udah sampai di sana jadi nggak perlu capek-capek lagi transit di Rangkas misalnya ataupun menggunakan kereta api lokal patas merah oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti video aku kali ini jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adepa dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax